Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di kreasiku channel Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang profil PT Aisin Indonesia Automotive Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih Dan bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk apresiasi dari teman-teman semuanya PT Aisin Indonesia Automotive merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang komponen otomotif manufaktur Join penture antara PT Aisin Indonesia yaitu yang termasuk dalam Astra Auto Parts Group dan Aisin Seki Japan yang merupakan member dari Toyota Manufacture Group Bertempat di kawasan industri KIIC Karawang, Jawa Barat, secara bersamaan dilakukan peresmian pabrik untuk pertama kalinya Dari PT Aisin Indonesia Automotive dan juga pabrik pertama dari PT Adpis Manufacturing Indonesia Kedua perusahaan tersebut sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Astra Auto Parts melalui anak perusahaannya yang bernama Aisin Indonesia PT Aisin Indonesia Automotive merupakan perusahaan patungan antara Aisin Indonesia dan juga Aisin Seki dari Jepang Sementara PT Adpis Manufacturing Indonesia merupakan perusahaan patungan antara Aisin Indonesia dengan PIS Indonesia Prosesi peresmian yang dimulai dengan penanda tanganan batu prasasti dan juga pengguntingan pita ini Dihadiri oleh Cecilia Nurhadiana, Bupati Karawang, Jajaran Direksi Astra Auto Parts, Jajaran Direksi Aisin Indonesia, Jajaran Direksi Aisin Seki, Customer, Supplier, Serta Jajaran Muspida Setempat Produk dari PT Aisin Indonesia Automotive ini diantaranya adalah Center Pillar Garnish, Door Handly, Power Set Motor, Power Slending Door, Body Part Housing, Engine Part Model, Poilman, Oil Pump, Water Pump, Engine Part Yang dipasarkan untuk APM domestik seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Astra Daihatsu Motor, dan Suzuki Indomobil Motor PT Aisin Indonesia Automotive mulai beroperasi sejak tahun 2004 di atas lahan seluas 12 hektar dengan kapasitas produksi sekitar 6 juta unit per tahun Dengan total investasi senilai 1,1 triliun dan didukung oleh 500 orang karyawannya Dan telah mulai memproduksi body part dan mulai memproduksi engine part di bulan Mei 2015 Membangun teknologi komponen otomotik yang telah dikumpulkannya Grup juga mengembangkan bisnis ke bidang-bidang baru termasuk bidang gaya hidup dan energi PT Aisin Indonesia Automotive mengoperasikan sistem pasokan di sekitar dunia produsen otomotif Untuk membiasakan diri dengan lokasi menantang dan memenuhi keberagaman kebutuhan masyarakat setempat Mengembangkan produk bernilai tinggi, PT Aisin Indonesia Automotive terus berupaya meningkatkan produksinya, penjualannya, dan pemasarannya Kemampuan mengembangkan dan semakin meningkatkan jaringan global Aisin Group juga melakukan berbagai kegiatan bisnis di bidang gaya hidup dan energi Penawaran berbagai produk yang memperkaya kehidupan pelanggannya Membangun di atas beragam teknologi yang telah dikumpulkannya di berbagai bidang ini Aisin Group sedang mengejar desain dan pengembangan produk bernilai tambah baru Sambil tetap fokus pada penawaran produk-produk berkualitas tinggi Yang didukung oleh evaluasi kendalaan dan metode produksi yang terbukti PT Aisin Indonesia Automotive berusaha untuk mencapai keselarasan dengan masyarakat Dan alam dengan terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada masyarakat dan untuk konverpasi lingkungan Aisin akan terus berkontribusi pada penciptaan masyarakat otomotif yang lebih baik dan standar yang lebih tinggi hidupnya Bertujuan untuk menjadi perusahaan yang bersemangat dan memiliki daya saing sejati Dan mempesulikan nilai baru Aisin Group dengan tulus menghargai bimbingan dan dukungan Anda yang berkelanjutan sampai sekarang ini Sekian informasi tentang profil dari PT Aisin Indonesia tersebut Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton